Intro Ini kan sekarang si siapa? Istrinya Pak Sambu ini bersikuku bahwa kasus ini adalah pelecehan. Ini benar gak nih? Dan sekarang didukung oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ini agak lucu nih ya. Di awal kasus, Kompol Nas membuka dengan cerita pelecehan. Di akhir kasus, Komnas HAM dan Komnas Perempuan menutup dengan kasus pelecehan juga. Di proses perjalanan, polisi menyatakan tidak ada pelecehan. Jadi kalau saya melihat ya, Saya tidak, bukan bermaksud mengomentari apa namanya, pernyataan, apa hasil investigasinya Komnas HAM ya. Ini akan menjadikan kasus ini keadilan publik ya. Yang apa, keadilan untuk Yosua yang diwakili oleh publik akan sulit tercapai. Karena dengan adanya pelecehan, Maka Yosua itu penjahat. Dan tindakan FS menembak itu adalah pemulihan harkat martabat. Menjadi wajar. Menjadi wajar. Walaupun akan dihukum ya, Karena memang yang di dalam kasus pidana kan perbuatan ya. Tidak penting motif gitu ya. Pelecehan atau bukan. Karena harusnya kamu memproses. Ini akan hukumannya ringan. Mengapa Komnas ini? Ini saya langsung mau buka bang. Apa Komnas masuk angin? Nah ini saya kalau bilang masuk angin nanti dituntut saya. Tapi saya mau buka ada sekuen peristiwa ya. Ketika proses awal baru berjalan, Saya tanggal berapa ya? Saya WA teman saya Koirul Anam. Yang adalah Komnas. Mas Koirul, apakah Komnas dipengaruhi? Dia bilang tidak. Ya. Karena saya dapat informasi. Dapat informasi bahwa Komnas dipengaruhi. Itu udah beredar banyak kan? Iya. Tapi saya awal-awal. Saya langsung WA kepada yang bersangkutan. Baru saya buka nih sekarang. Karena saya tidak mau mengganggu kerja Komnas ya. Oh tidak, kami on the track. Ya sudah. Karena prakondisi ada. Nah, soal Ibu Putri Pelecehan. Saya pegangannya adalah rekonstruksi. Tidak ada di sana rekonstruksi. Brigadir Yosua melakukan sentuhan fisik pada Ibu Putri. Harusnya itu jadi pegangan ya? Itu jadi pegangan. Nah, Komnas merumuskan dari mana? Adanya ini ya. Karena kemudian rekonstruksi itu pun diperkuat oleh satu saksi namanya Kuat Ma'ruf. Bahwa Yosua duduk di bawah. Di bawahnya Ibu Putri. Nah, ini menjadi tanda tanya saya. Mengapa Komnas? Apakah itu adalah bagian dari yang hasil prakondisi sebelumnya? Jadi mereka dipengaruhi. Nah, ini pertanyaan saya. Kalau Komnas Perempuan itu sudah dari awal ya. Dan sudah dari awal Komnas Perempuan. Karena yang disampaikan kepada saya oleh satu anggota DPR tanggal 11 atau 12 Juli. Itu pun pernyataan yang sama seperti ini. Yang ingin mempengaruhi saya. Perakondisi. Bayangkan komisi-komisi negara saja dipengaruhi kan. Ya, bagaimana ini? Ya, dicurigai. Dicurigai jangan-jangan ada sesuatu kan gitu. Iya. Kalau kita bilang ada menerima sesuatu nanti jadi fitnah. Ya, artinya kan orang mencurigai boleh aja. Boleh, iya. Tapi kan untuk membuktikannya harus ada buktinya kan gitu. Semakin kabur ini. Agak, saya sayangkan mengganggu ya. Jadi kerja polisi agak untuk pembuktiannya agak terganggu nih. Nanti kalau jadi, kan disuruh rekomendasi Komnas dilaporin ke polisi. Gimana? Ada satu alat bukti sebetulnya yang harus, yang ini menjadi scientific crime investigation ya. Yang disebut dengan Visum et Repertum Psychiatrum. Dokumen ini ada enggak? Apakah Komnas ada membaca dokumen ini? Apa itu Visum et Repertum Psychiatrum? Itu adalah hasil asesmen psikolog forensik atau psikiater forensik terhadap ibu putri untuk mengetahui dia traumanya sebab apa? Sebab dia dilecehkan atau dia melihat peristiwa penembakan Yusua. Dimana dia juga menjadi sebab akibat penembakan itu. Bisa saja kan dia tembak Yusua, kemudian dia juga takut mau dihabisin juga oleh suaminya. Kalau ada apa-apa gitu. Traumanya kan mungkin di sana. Atau trauma karena memang dilecehkan. Nah, Visum et Repertum Psychiatrum ini ada atau tidak? Ini hasil asesmen itu bisa menuntun. Terima kasih.